Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi saya baca WA salah satu di Mitra Cabang itu menanyakan bahwa mereka tidak mau, belum mau dulu bergabung dengan Uber karena takut motornya masih lesingan gitu jadi untuk motornya masih lesing dan dia takut untuk gabung Uber, kenapa? takut ditarik oleh kendaraan itulah jeleknya riba sob jadi intinya, tapi di Uber memang saya tidak mau mengundangkan riba gitu Anda pakai motor bekas harga 3 jutaan saya beli per motor 3 jutaan meskipun saya punya motor BDP Nelly ini jadi saya kemarin beli untuk kembes itu saya beli yang 3 jutaan, sekarang sudah saya kasih ke staff saya, itu sehat setahun saya pakai sehat gitu loh, 3 jutaan aja sujukin spinnya itu sehat gak apa-apa, jadi lebih pakai motor bekas, tapi second daripada motor baru, tapi reddit gitu loh, jangan seperti ujol lain keren-kerenan motor, gak boleh karena saya tidak mau ingat Mitra Cabang Kapal Jabang, segala macam-macam dari tingkat kenyataan sampai ke bupaten, sampai ke provinsi harus menseleksi bahwa tidak boleh mengundangkan uang riba kayak gimana kalau seandainya saya sudah terlanjur motorin kreditan ya gak apa-apa, tapi Anda harus buatin pernyataan tomat riba kalau tidak akan ambil riba lagi dan ini mau menyelesaikan riba ini secepatnya jadi Anda niatnya untuk dia di driver dan menyelesaikan masalah riba Anda dan doakan ya mudah-mudahan wakafnya jalan jadi kalau yang mitra-mitra pun mitra toko ini kan saya gratiskan kalau mereka sudah dapat keuntungan, masukin ke wakaf, ke wakafnya SKDA atau Uber itu bukan saya yang lola dan itu dananya dipakai untuk modalin Anda nanti kasih wakaf juga ke Anda jadi Anda bukan pinjem, tapi wakaf kalau memang gak mampu, wakaf sosial aja nanti ada bayar dengan apa? dengan wakaf lagi jadi muter sob dan saya lakukan sholat malam ini luar biasa sob saya ini dari guru saya, amalan saya itu saya sholat di depan ini di atasnya langit, lihat bintang ini di luar dan ini saya lakukan dengan sholat tadi bangun saya setengah satu dua rokaat, sholat itu bisa setengah jam dengan pernafasan saya punya tekniknya luar biasa ternyata luar biasa itu bisa sehat sob jadi Anda ngendarkan jadi kalau Anda khawatir, stres dengan macem-macem lebih sholat malam ini aja wudhu dan sholatnya wudhunya juga harus menikmat banget wudhu tuh nikmatnya seorang muslim untuk kita wudhu dan sholat ya Allah dan itu bisa nyelesaikan semuanya jadi ketika hati lagi saksa ketika Anda kurang pinter pun kalau dengan sholat malam ini insya Allah kecerdasannya naik sob dan saya kenapa optimis terus dan saya ini, kenapa? karena sholat itu membuat kita tenang membuat kita optimis sob jadi kalau bisa Anda semua ini saya dua rokat tajud dua rokat itu setengah jam dua rokat istiqhara minta petunjuk dari Allah udah gitu nanti doa dulu jikir wah dengan pernafasan juga selepas itu sholat ini sholat witir selesai jam tigaan selesai jam tigaan kalau bisa lanjut lanjut terus sampai subuh sampai pagi jadi ini tadi bangunnya agak agak kan saya harapan saya kan bangunnya sekitar jam dua selesai jam tiga ya tau-tau Allah memberikan bangun saya setengah dua satu yaudah sholat wudhu wah wudhunya kalau malam itu subhanallah dengan teknik PC segala macam-macam ya nanti insya Allah selesai saya akan mengajarkan tapi mohon maaf ya saya ini kan bukan ustaz kalau salah mau nimaafin kalau saya salah diajarkan kebenaran yang mana jadi jangan hanya nyalakan aja tapi gak kasih solusi dan saya istiha dengan apa yang saya punya dulu karena sholat dan wudhu itu adalah istiha kita masing-masing meskipun ada petunjuknya jadi intinya kenikmatannya pribadi dan ini sholat malam ini saya pernah terima kasih ke Profesor Sholeh di Kediri ya saya belajarin dari beliau udah dua kali saya ke sana dan Alhamdulillah ya Allah nikmat sekali subhanallah dan kalau diperhatikan itu luar biasa saya gabung dengan teknik sholat perhafasan saya dan luar biasa mantap sob jadi di keningan malam ini ada satu gelombang di dalam otak kita menyebabkan kita itu gelombang alpha gelombang yang tenang banget dan itu membuat hidup kita lebih baik lagi ke depannya jadi kalau kita hidup kerja itu optimis terus dan kita lebih tenang dalam menjalankan kehidupan meskipun lagi korona semoga ini kalau ada kebaikan memang itu datang dari Allah kalau ada keburukan itu salahnya saya kalau ada kesalahan memang saya gudang salah dan gudang kurang kalau Anda mau ngajarin saya mau silahkan saya terbuka wabiti taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh